Pemirsa seorang siswa SMA di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara menjadi korban pemerkosaan tiga pemuda. Ya pemirsa, korban diancam dan jika tidak menurut, video mensumnya akan disebar oleh pelaku. Tiga pemuda berinisial RS, ZS, dan TTS ditangkap aparat Pores Samosir lantaran memperkosa seorang siswa SMA usia 16 tahun. Korban mengaku menjadi korban tindak kekerasan seksual bergantian oleh pelaku namun di waktu yang berbeda. Korban dan pelaku RS diketahui berkenalan di media sosial hingga akhirnya berpacaran. Karena kerap dipaksa berhubungan badan, korban memilih mengakhiri hubungan asmara. Pelaku RS lalu mengancam akan menyebar video musum korban. Sementara ZS dan TTS yang juga kakak adik yang diperlihatkan video musum itu oleh RS ikut mengancam korban. Di modusnya, anak ini karena memang masih di bawah umur, dia dipacarin oleh salah satu pelaku ini sebagai sepacarnya. Kemudian diiming-imingi, dibujuk rayu untuk melakukan persetubuhan. Itu terjadi beberapa kali. Setelah persetubuhan beberapa kali ini, anak ini sebagai korban, dia tidak ingin melakukan persetubuhan dan memutuskan pacarnya. Nah pacarnya ini, karena sakit hati, dia mengenalkan si korban ini kepada teman-temannya. Tersangka lain, Pak ya? Tersangka lain. Kemudian tersangka lain juga melakukan pendekatan, kemudian dilakukanlah hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Dengan modus adalah akan menyebarkan video-video porno yang dilakukan oleh korban. Atas perbuatan bejatnya, ketiga pelaku kini mendekam di setanan Flores Samosir. Mereka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.